Intro Halo pemirsa bingkai Sumatera, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Agnes Jinambela. Selama 24 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Simalungun Melayu Karo, konon merupakan suku pertama yang mendiami wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Pernamen dari ketiga suku ini pun terpancar di Masjid Agung Lubuk Pakam. Selain sebagai rumah ibadah, rupanya masjid bernama Sultan Tafsinar Basarsya ini juga menjadi wisata religi karena keelokan dan kemegahan bangunannya. Selengkapnya dalam tayangan berikut. Terima kasih telah menonton! Megah dan ikonik. Itulah kesan pertama ketika menginjakan kaki di Masjid Agung Deli Serdang yang terletak di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bernama Masjid Agung Sultan Tafsinar Basarsya yang diambil dari nama salah seorang raja yang memerintah Kesultanan Serdang dari 1817 hingga 1850. Masjid ini dibalut dengan ornamen tiga kebudayaan Sumatera Utara sekaligus, yakni Melayu, Karo, dan Simalungun. Konon, ketiga etnis ini merupakan suku asli yang mendiami Kabupaten Deli Serdang. Ada pula ornamen khas Timur Tengah yang menambah keindahan dari masjid ini. Pengunjung yang hendak sholat berjamaah pun dapat beribadah seraya mengenal budaya Deli Serdang. Pada saat itu Pak Bupati kedatangan pihak Kesultanan Serdang dan disitulah disampaikan bahwasannya ada keinginan Pak Bupati menamai masjid ini dari keturunan Kesultanan Serdang. Dan alhamdulillah masjid ini pada tahun 2020 itu ditetapkan oleh Pak Bupati dengan SK nomor 295 tahun 2020 dengan nama Masjid Agung Sultan Tafsinar Basarsa. Terdapat tiga buah gerbang dengan ukuran yang berbeda. Ketiga gerbang ini dibuat secara berjenjang hingga menjadi sebuah gerbang yang padu dan indah. Apabila pengunjung melihatnya dari luar empat struktur utama bangunan masjid meliputi kubah dan tiga tiang yang ada di luar akan menampilkan lafaz Allah. Selain itu lingkaran kubah dari masjid ini pun terlihat unik. berbentuk seperti dom yang melapisi seluruh bagian atas masjid. Oh iya pemirsa, selain sebagai rumah ibadah, masjid ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi wisata religi. Begitu yang dirasakan oleh Eri Muwadi, salah seorang jemaah masjid agung ini. Menurutnya, meskipun masjid ini memiliki konsep budaya yang kuat, namun rumah ibadah ini tetap menarik perhatian. Ya sebetulnya dibilang tertarik ya tertarik juga karena penasaran juga melihat masjid ini kan megah gitu kan, tempat parkirannya pun luas. Harapan saya ya semoga masjid ini menjadi apa ya, memperbanyak umatnya lah gitu kan di sini. Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basar Syah menjadi ikon Lubuk Pakam dan Kabupaten Deli Serdang. Hadirnya masjid ini menjadi simbol rumah ibadah yang menaungi seluruh umat muslim dalam pilar keberagaman. Masjid Agung Sultan Taf Sinar